assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan lebih tepatnya sudah membuat ya dan ini sudah pemakaian lebih dari satu tahun hampir dua tahun lah ini kalau nggak salah ada di video saya sebelumnya cuma ini yang sudah saya perbarui ya jadi yang atas untuk UPS router yang ini ini 24 jam terus yang bawah untuk led ini 212 hampir 25 meter ini kalau nggak salah lednya ini ya ada remote nya juga terus ada di depan juga 5 meter terus ada lampu tangan nah ini khusus yang bawah ini 12 jam jadi nyala ketika malam aja langsung aja ke bagian boardnya ya dan ini untuk remote jika menggunakan remote bisa seperti ini ya umumlah bawaan ini kalau remote nya ini ya dan itu setengah saya modif untuk kontrolernya dan ini posisi lampu redup ya posisi lampu paling redup yang ini yang saya gunakan kalau terang itu kayak gini kalau terang ke mode flashnya coba nah seperti ini ini terang banget ini saya gunakan yang ini aja kalau ada tamu aja dinyalakan terang supaya lebih jelas atau butuh cahaya yang terang gitu aja bagian pertama ke router ini router ZTE jadi ini provider apa yang namanya disini saya lupa yang jelas semacam RT RW net cuma yang udah legal nah ini tersambung ke sini mudah-mudahan kelihatan ya masih board yang lama cuma sedikit saya motif atau saya kembangin lagi nah ini seperti ini terus tegangannya 12 volt ya tegangannya 12 volt kapasitas 12.000 maha lithium ion ini untuk panel sudahnya nanti saya taruh di akhir video 50wp yang ini ya ini 50wp ke atas nah terus yang bagian bawah ini sama 50wp juga yang ini 50wp nah oke kelihatan ini 50wp yang atas 50wp jadi panel suruhnya itu bisa nah ini kontrolernya ini saya modif ya seperti ini settingannya nah seperti itu settingannya dan ini ada untuk penstabil tegangan 12 volt untuk jatuh daya LED yang LED strip keseluruhan sama untuk lampu taman sama untuk lampu taman lampu taman ini juga saya modif jadi khusus lampu tamannya ini ya ada dua jadi ada dua output untuk lampu terus ini disini ada kapasitor stabil tegangan input panel surya terus yang terakhir baterainya baterai ini bukan lithium kalau yang versi kalau yang tahun lalu ya dua tahun yang lalu kalau gak salah versi menggunakan lithium ion yang sekarang Li Vipo 4 6000 mAh ini per kepingnya ini di seri jadi tegangan itu jadi 14,4 volt kurang lebih 6000 mAh adapt ini ya seperti ini dan pastinya sudah saya kalibrasi nah kayaknya nah untuk yang depan saya akan perlihatkan soalnya sudah rata-rata saya modif semua jadi kalau gak dimotif gak mungkin bisa 12 jam agak susah jadi rata-rata saya modif ya jadi lampunya khusus kalau yang belum ini cuma ini CCTV nanti CCTV ini rencana ikut ini ikut panel yang bawah cuma baterainya harus di upgrade lagi nanti sementara pakai ini dulu pakai adaptor cuma CCTV ini 5 volt cuma saya rubah 12 karena kabelnya ini panjangan jadi ada drop tegangan disitu nah kalau untuk lampu yang depan saya akan perlihatkan nah ini yang 5 meter ya ini 5 meter 12 volt 5 meter satu warna warna putih ini nah ini yang saya modif lampu taman solar cell ini juga saya modif supaya bisa ikut controller yang di dalam ini ya jadi kalau nyari di toko gak ada harus modif sendiri seperti ini mungkin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menurunkan tulis itu itu dimana itu yang pertama Terima kasih.